Ada pun macam-macam amil di ilmi nahu, di dalam ilmu nahu, ini atur, itu ada seratus. Dari seratus ini, dari macam-macam amil ini, terbagi menjadi apa? Yang ada seratus, ada pun macam-macam amil. Mahwal amil, amil yakni huruf, yang mana huruf ini masuk, kalimat huruf, masuk di dalam suatu kalimat yang lain, yang mana dia merubah ke awal, apa? Masuknya di awal kalimat, merubah pada akhir kalimat ini. Itu disebut, amin. Misalkan, contoh, Zaidu, atau koma. Koma, atau komun, misalkan komun, dari kalimat komun ini, Ini bisa dibaca komun, 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 jika lafadnya hanya komun. Tapi ketika kemasukan amil, misalkan amil J, min. Ini disebut amil, tapi amil J. Amil J jadi apa? Yang nanti dibahas setelah ini. Ini contoh amil. Yang mana ketika dia masuk dalam satu kalimat, dia merubah akhir kalimat, susunan akhir kalimat. Yang asalnya hanya kalimat komun, belum kemasukan min, huruf J. Ini bisa dibaca komun, bisa dibaca komun, bisa dibaca komun. Tapi setelah kemasukan min ini, amil J, huruf min, hanya boleh dibaca in komun. Terima kasih. Terima kasih.